Intro Baik, Alhamdulillah, Masya'allahu wa ta'barakallah Kita kembali di Damai Indonesia Q Masih ada satu segmen untuk sesi tanggung jawab ini Ada pertanyaan yang menarik dan juga sekaligus lucu mungkin ya Yang akan dijawab oleh guru-guru kita tadi Bagaimana ketika kita merasakan kenikmatan di dunia Apakah bisa dirasakan di surga nanti Tapi mungkin sebelum menjawab itu ada pertanyaan Pantaskah kita untuk masuk surga Nah mungkin silahkan ya Aris terlebih dahulu Baik, terima kasih para alim ulama, Bapak Ibu hadirin sekalian Pertanyaannya ini menarik Tapi memang sisipan pertanyaannya lebih penting lagi Ibu kira-kira yakin gak masuk surga, Bu? Insya'Allah Kalau yang ngomong yakin saya pengen lihat orangnya Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin Allah menginformasikan di dalam Al-Quran Walakum fiha ma tashdahi anfusukum wa ma tadda'un Kalian di dalam surga itu mendapatkan apa saja yang kalian inginkan Tadi rendang Ya rendangnya sebut nih Saya pengen rendang tapi rendangnya Dari kijang Insya'Allah Bapak baru kepengen Jelek kijang dari daging kijang Bukan dari daging sapi Kenapa? Walakum ma taddaun Dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan Itu ulama tafsir mengatakan Apa saja yang kalian inginkan dari kemauan kalian Maka disediakan di akhirat Amin Ada ulama yang bercanda di media sosial begini Orang-orang di dunia adat Kalau pengen rokok gimana? Ada yang bilang rokoknya ada Cuma apinya di sebelah Sebenarnya dia cuma pengen bercanda saja Kalau seandainya tembakonya ada Pengen ngerokok ada Kemudian apinya ada di sebelah Itu tidak sempurna Jadi cuma dia ingin mengatakan Jangan merokok Dan saya mengatakan Ini bukan maknanya saya membela orang merokok Karena itu tempatnya Iktilah perbedaan pendapat tentang merokok Antara yang haram dan yang memakruhkan Jadi intinya Apa saja yang kita inginkan Ada di sana Termasuk juga Bapak ibu sekalian yang berbahagia Ada yang bilang gini Ustaz Suami saya meninggal duluan Kemudian ada lagi saya Pertanyaan itu di majlis itu Saya tidak punya suami Tapi sudah berumur gini Tapi saya berbuat baik Besok saya apakah saya menikah? Insya Allah menikah Karena kalian yang ditafsirkan dari kata Dalam tafsir itu tadi Orang laki-laki kalau dia berbuat baik Nanti punya bidadari Apakah perempuan punya bidadara? Ya kan? Dalam perspektif gender ini Ada gak persamaan? Maka ulama-ulama tafsir Katakan Mata daun Mata shtahi Apa saja yang kita inginkan Sehingga laki-laki yang belum menikah di dunia Maka dia akan dinikahkan di sorok Di sana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Bapak Dapat dari bidadari juga Dari bangsa manusia juga Insya'ah Kalau Bapak mau Kira-kira Bapak mau gak? Saya udah tahu kalau itu jawaban Masalah kali sih Kalau saya sih gak minta macam-macam Ini masuk surga dulu aja deh Ya Mungkin gaya-gaya soron yang bisa menambahkan Silahkan Ya Ya jawabannya clear Tapi sekarang gimana Kita mengikhtiarkan menuju masuk surga Sebelum terlambat Karena di dunia ini Tempat Ikhtiar kita Untuk menggapai surga Begitu sudah Ingfisolurruhaniljasad Sudah gak ada kesempatan kita Untuk bekerja menuju surga Jangan nunggu di akhirat dulu Tetapi pada saat di alam barzah Jadi ada alam transitnya ini Alam dunia Ada alam akhirat Ada alam yang ketiga Di antara alam dunia dan alam akhirat Namanya alam Barzah Haltenya Nah pada saat masuk halte Itu gak bisa balik lagi Dan banyak penyesalan Penyesalan Tapi sesal dahulu pendapatan Sesal kemudian Tak berguna Ya Allah Seandainya Kematian ini Ditunda barang Satu dua menit saja Hartaku tadi itu Saya serahkan semua Untuk pesantrenya Habib Untuk universitasnya Ustadz Haris Hagam Bisa jadi Sesal Dahulu Nah mudah-mudahan kita nyesal dahulu nih Biar kita Segera tergerak Sadar betul Bahwa Harta kita pasti terpisah dengan kita Ahbib Man syi'ta Cintai Terserah Sebagaimana kamu mencintainya Tetapi Ingat Wa'antamu farikuhu Kamu akan terpisah Bisa jadi Kita lupa Warta buahnya Lupa Udah Garang saja Allah Subhanahu wa ta'ala Caranya Menglepaskan Kepemilikan dari kita Lupa Atau rusak Atau anak Tiba-tiba ada kecelakaan Atau Yang terpisah ruh kita Dari jasad Sudah selesai Sudah Yang kita bangga-banggakan Dengan 2M 3M Gedung 3 lantai 10.20 lantai Dan lain sebagainya Selesai Nah Mumpung belum nyesel Mumpung belum nyesel Menuju akhirat Dan kemudian dapat surga Kemudian kita punya keinginan Ketemu semua keinginannya Kita investasi dulu Wallahu'alam Baik terima kasih Kayi Haji Asroni Am Kayi Haji Haris Hakam Habibana Mungkin nanti saya Segmentasikan khusus Di segmen doa Nanti segmen akhir Sekaligus membawa kita Untuk berkontemplasi Untuk mengingat kembali Bahwa tujuan kita adalah Akhirat Baik pemirsa Tataplah di Damai Indonesia Usah jeda kami akan kembali Baik Masya Allah Tidak terasa Kita sudah di penghujung Acara Damai Indonesia Mudah-mudahan Apa yang disampaikan oleh Guru-guru kita tadi Menambah khasana keislaman kita Dan jangan lupa Mirsa Besok kita hadir kembali Live Yang akan mengangkat tema Tentang Menjaga Lisan Mengendalikan Hati Yang insya Allah Akan hadir Kayi Haji Asif Anom Kemudian juga Habib Muhammad Syahab Kemudian juga Ustazah Muawana Baik sekali lagi Terima kasih banyak Sudah membersamai kami Di episode kali ini Semoga kita semua Senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Akhir kata Saya Amel Sani Dan saya Muhammad Sofyan Kemudian juga Seluruh kru yang bertugas Dan juga pendukung acara ini Sarung Wadi Maret Tentu Sarung kita Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Allah Ijabah doa kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Kami mohon ya Allah Mudah-mudahan ya Allah Kami punya keluarga dan diri kami Diselamatkan dari dunia Dan insya Allah Wafat dalam keadaan husnul khatima Dan mudah-mudahan kelak Dapat surgamu ya Allah Ya Allah Maafkan masa lalu kami ya Allah Maafkan masa lalu bangsa Indonesia ya Allah Ya Allah Jadikanlah Indonesia-Indonesia yang berkah ya Allah Ya Allah Tahun ini ya Allah Tahun 1445 Hijri Ya akan ada pemilihan umum ya Allah Jadikanlah pemilihannya berjalan dengan baik Dengan lancar Aman Dapat pemimpin-pemimpin yang amanat Yang soleh Yang membawa keberkahan ya Allah Agar Indonesia makin maju dan makin berkah ya Allah Birahmatika ya Arhaman Rahimin Rabbana Aatina Fiddunya Hasana Wafil akhirati hasanah Wa gina'adab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi lumhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alameen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!